Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Sistem Bilangan pada Elektronika Digital Bilangan adalah objek matematika yang digunakan untuk pengukuran, penghitungan, dan pelabelan Sedangkan yang dimaksud dengan sistem bilangan adalah sistem penulisan yang digunakan untuk mengekspresikan bilangan Setiap sistem bilangan menggunakan bilangan dasar atau basis tertentu yang dalam bahasa Inggris disebut dengan base atau radic Dalam pengertiannya, base atau radic dari suatu sistem bilangan adalah jumlah total digit atau jumlah suku angka yang digunakan dalam suatu sistem bilangan Contoh pada sistem bilangan desimal Radic dari sistem bilangan desimal adalah 10 yang artinya adalah memiliki 10 suku angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Dalam dunia elektronika digital, pengetahuan sistem bilangan merupakan pengetahuan dasar yang wajib dipelajari karena semua rangkaian digital yang dirancang ataupun perangkat digital menggunakan konsep sistem bilangan tersebut Sistem bilangan dalam elektronika digital digunakan untuk mewakili informasi yang akan diolah ataupun pemrosesan hingga hasil olahannya Ada 4 jenis sistem bilangan yang pertama ada desimal, yang kedua ada binar, yang ketiga oksal, dan yang keempat adalah heksadesimal Kita bahas satu persatu Sistem bilangan desimal Basis atau radic dalam sistem bilangan desimal ini adalah 10 yaitu berkisar antara 0 hingga 9 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Konsumsi penulisan yang umum adalah 456, 10 10 ini artinya adalah radic 10 atau basis 10 456 des 456D Kata desimal berasal dari akar kata latin yaitu decem yang artinya adalah 10 Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang dipergunakan pada kehidupan kita sehari-hari Dalam sebuah sistem bilangan, posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu besarnya nilai yang diwakilinya Contoh bilangan 456 Pada bilangan tersebut, gigit ketiga berarti 400-an 5 berarti 50-an 6 berarti 6 berarti 61-an Di sistem bilangan desimal ini, gigit atau angka yang berada di posisi berturut-turut dari kiri ke kanan memiliki bobot 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya Contoh misalnya, bilangan 4521 4 ini berarti 4 dikali 10 pangkat 3 5 ini adalah 5 dikali 10 pangkat 2 2 ini berarti 2 dikali 10 pangkat 1 Lalu 1 ini berarti 1 dikali 10 pangkat 0 4 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 4000 5 dikali 10 pangkat 2 adalah 500 2 dikali 10 pangkat 1 adalah 20 Lalu 1 dikali 10 pangkat 0 adalah 1 Jadi kalau di total adalah 4521 Sekarang kita bahas sistem bilangan yang kedua yaitu sistem bilangan binar Sistem bilangan binar atau binary numbering system adalah sistem bilangan yang berbasis 2 Dan merupakan sistem bilangan yang digunakan oleh semua rangkaian elektronika yang bersistem digital Kata binar berasal dari kata latin bin yang artinya double Basis atau radik dari sistem bilangan binar ini adalah 2 Yaitu angka 0 dan 1 saja Di sistem bilangan binar ini setiap angka atau dikit memiliki bobot 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya Kontasi penulisan umum adalah 0, 1 2 ini artinya binar atau 0, 1 bin lalu atau juga 0, 1 B Sebagai contoh kita gunakan bilangan binar 1, 0, 1, 1 Ini berarti digit-digitnya yaitu 1, 0, 1, dan 1 memiliki bobot masing-masing 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0 Ini dihitung dari kanan ke kiri Jadi secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut 1011 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 Sama dengan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 Jika kita konversikan bilangan binar 1, 0, 1, 1 ke bilangan desimal akan menjadi 11 Sekarang kita bahas bilangan yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal Sistem bilangan oktal atau oktal numbering system adalah sistem bilangan yang berbasis 8 Jadi angka yang digunakan adalah berkisar antara 0 hingga 7 Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Di sistem bilangan oktal ini Masing-masing angka atau dikit memiliki bobot 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4, dan seterusnya Kata oktal berasal dari akar kata latin oktro yang berarti 8 Konversi penulisan yang umum adalah 458 45 ok Atau 45 o Sebagai contoh kita gunakan bilangan oktal 7, 2, 1, 4 Ini berarti digit-digitnya adalah 7, 2, 1, dan 4 memiliki bobot masing-masing 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0 Secara matematis kita dapat tulis sebagai berikut 7, 2, 1, 4 ini sama dengan 7 dikali 8 pangkat 3 ditambah 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 1 dikali 8 pangkat 1 ditambah 4 dikali 8 pangkat 0 Sama dengan 3584 ditambah 128 ditambah 8 ditambah 4 Jika kita konversikan bilangan oktal 7, 2, 1, 4 Ke bilangan desimal akan menjadi 3724 Sekarang kita bahas bilangan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal Sistem bilangan heksadesimal atau heksadesimal numbering system adalah sistem bilangan yang berbasis 16 Sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan angka atau digit 0 hingga 9 dan huruf A sampai F Jadi angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Huruf A hingga F ekivalen dengan 10 hingga 16 Jadi pada dasarnya sistem bilangan heksadesimal ini merupakan gabungan angka dan huruf Kata heksa berasal dari akar kata Yunani hek yang berarti 6 dan latin decem yang berarti 10 Kontuasi penulisan yang umum adalah 1A, 16, 1AH, atau 1AH Di sistem bilangan heksadesimal ini Bobot masing-masing angka atau digit memiliki bobot 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, 16 pangkat 4, dan seterusnya Sebagai contoh kita gunakan bilangan heksa 7A, 1C Ini berarti digit-digitnya yaitu 7A, 1, dan C memiliki bobot masing-masing 16 pangkat 3, 16 pangkat 2, 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 0 Secara matematis kita dapat tulis sebagai berikut 7A, 1C sama dengan 7 x 16 pangkat 3, ditambah 10 x 16 pangkat 2, ditambah 1 x 16 pangkat 1, ditambah 12 x 16 pangkat 0 Jadi jika kita konversikan bilangan heksadesimal 7A, 1C ke bilangan desimal akan menjadi 31.260 Berikut adalah tabel konversi antara 4 sistem bilangan dari desimal, binar, oktal, hingga heksadesimal Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih